Hai kembali bersama saya di creating game aset seri video di Bindu University di video kedua kali ini yang mau dibahas adalah karakter desain masih bersama saya Thomas Gali Satria apa sih karakter desain dan apa yang perlu diperhatikan saat membuat karakter desain mungkin sebagian dari anda sudah tahu bagaimana membuat karakter desain mungkin kalian sendiri sudah mempunyai karakter-karakter dan mungkin opci sudah punya juga gitu ya ya yang paling penting dari karakter desain secara umum adalah tujuan ya tujuan apa sih tujuan untuk siapa sih karakter tersebut untuk anak-anak untuk dewasa untuk remaja pasti desainnya akan berbeda karakter untuk anak-anak dan untuk remaja jadi sebelum membuat karakternya tentukan dulu tujuannya agar jelas nanti karakternya akan seperti apa lalu buat mereka berkarakter apa karakter yang berkarakter ya kita bisa membuat riset misalnya karakter tersebut mudah marah seperti apa sih wajah orang yang mudah marah seperti apa wajahnya seperti apa bentuk badannya gitu ya mungkin agak klise dan agak mungkin klise dan stereotype ya tapi itulah yang perlu dicari jadi audiens tidak perlu menebak-nebak terima kasih telah menonton